Halo selamat sore pemirsa, program Newscreen kembali menemani Anda menyampaikan berbagai informasi ekonomi dan bisnis dalam negeri. Dan selain dua informasi utama tadi, sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Kezia 7, inilah Newscreen selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menginginkan pajak dan zakat bisa digunakan sebagai instrumen untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ma'ruf Amin saat membuka Asia Pacific Tax Forum di Jakarta. Menurut Ma'ruf Amin, ekonomi syariah dalam hal ini zakat dan pajak memiliki nafas yang sama. Untuk mengurangi ketimpangan yang ada di masyarakat. Ma'ruf Amin mengakui tren ketimpangan antar masyarakat semakin meningkat seiring dengan laju liberalisasi ekonomi. Bahkan ini telah menjadi problem global sejak dekade 1980-an hingga hari ini. Ma'ruf Amin menilai saat ini merupakan momen panggilan moral bagi para pemimpin negara dan ekonom untuk mendesain bingkai keadilan ekonomi. Salah satunya via instrumen pajak yang selaras dengan bingkai tujuan besar tersebut. Dalam kaitannya dengan pajak, fungsi zakat dapat dikatakan beririsan dengan fungsi pajak, yakni mendistribusi kekayaan. Praktik di sejumlah negara menunjukkan bahwa zakat dapat mengurangi pajak penghasilan, misalnya di Malaysia. Melihat besarnya potensi penghimpunan zakat di Indonesia, saya menilai penting adanya kajian kebijakan dan rekomendasi konkret terkait relasi. Terima kasih. Terima kasih.